Sehubungan dengan rencana pemanfaatan Faba PLTU Ombilin, Teluk Siri di Sumbar, pengurus IKPLN daerah Sumbar dan para pengurus cabang melakukan studi banding ke PLTU Ombilin pada tanggal 27 September 2022 yang lalu. Menurut pimpinan rombongan Henry Ansyah, studi banding itu dimaksudkan untuk belajar dan melihat dari dekat pengolahan dan pemanfaatan Faba yang sudah dilakukan unit pelaksana pembangkitan PLTU Ombilin. Rombongan yang berjumlah 13 orang itu diterima oleh Elvita Burnama selaku manajer bagian unit pelaksana pembangkitan PLTU Ombilin mewakili manajer. Pada kesempatan itu, tim lingkungan UPK Ombilin yang dipimpin Hadi Mulyanto menjelaskan panjang lebar terkait pemanfaatan Faba seperti untuk pembuatan pupuk, pembuatan batako, pembuatan puffing blokdel. Dari beberapa bentuk pemanfaatan Faba tersebut. Rombongan studi banding itu sangat antusias mengetahui lebih detil pengolahan Faba untuk pupuk, karena menurut mereka ini merupakan upaya jangka pendek yang paling memungkinkan untuk diwujudkan. Oleh karena itu selain berdiskusi di ruangan, rombongan juga dibawa untuk melihat. Langsung dari dekat pengolahan Faba untuk campuran pupuk yang sudah dilakukan mitra binaan UPK PLTU Ombilin yang berada di Batu Sangkar. Segenap rombongan menyatakan sangat puas dengan pelaksanaan studi banding tersebut dan berharap bisa diimplementasikan IKPLN daerah sumbar dalam waktu dekat. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.